Di video kali ini, aku tuh mau ngebandingin 2 payung studio yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya, yaitu payung studio yang warna hitam dan payung studio yang warna putih. Kira-kira apa ya perbedaannya? Tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Azka. Di channel ini, aku tuh banyak banget ngebahas tentang perlengkapan yang biasa digunakan untuk video ataupun fotografi yang murah-murah. Jadi buat kalian yang baru nemu channel ini dan mungkin tertarik dengan pembahasan yang tadi aku sebutin, gak perlu ragu lagi, langsung aja kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Aktifin juga ya lonceng notifikasinya, biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Karena masih ada banyak lagi perlengkapan yang mau aku bahas. Oke, di video kali ini aku tuh mau ngebahas 2 payung studio yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya, sebenernya sih ini aku menempatin janji aku aja ke kalian. Aku udah pernah janji sama kalian, tapi aku bener-bener lupa. Kalau aku tuh mau ngebandingin 2 payung ini. Payung studio yang warna hitam, yang dalamnya warna silver, dan payung studio yang warna putih. Untuk pengatasan kali ini, aku tuh cuma pake untuk video doang dan gak aku pake untuk foto. Karena aku sendiri tuh belum punya flashlight ya, jadi belum bisa aku praktekin juga dan aku juga belum punya kamera gitu. Jadi untuk testernya sendiri itu khusus untuk video doang. Dan di video ini aku gak ngebahas tentang spesifikasinya. Kalau kalian mau tau spesifikasi dari masing-masing payung, itu boleh banget ya. Kalian tinggal klik aja link yang udah aku taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Kalau kalian lihat, mungkin dari tadi cahayanya itu gak berubah-berubah, gini-gini aja. Gak kayak video biasanya yang cahayanya itu kadang gelap, kadang terang. Itu memang sengaja di video kali ini aku pake open camera ya. Karena di open camera sendiri itu udah ada fitur untuk ngunci exposure-nya. Jadi aku bakal tetep pake exposure segini dan gak bakal aku ubah-ubah lagi gitu. Biar kalian tau gimana sih cerahnya, cahayanya itu gimana. Oke, sebelum kita tes, aku mau info lagi ke kalian sedikit. Kalau perlengkapan yang aku pake untuk payung yang warna hitam dan payung yang warna putih, itu sama aja gitu. Jadi disini aku sama-sama pake light stand, yang aku tinggiin setinggi 1,5 meter. Aku juga pake single lamp holder. Dan satu lagi aku tuh pake lampu rumah biasa, lampu rumah yang mereka amasku. Itu cuma 20 watt. Dan itu menurutku udah cukup sih untuk ruanganku yang kecil. Untuk pengennya sendiri nanti bakal aku tepatin 1,5 meter di depanku. Jadi kalian nanti bakal ngeliat ya gimana hasil pencahayaannya. Sementara exposure-nya itu gak bakal aku ubah. Ini aku, kalau kalian ngeh, aku disini pake dua lighting-nya sekaligus. Disini ada lighting yang warna hitam, yang warna silver. Dan disini ada lighting yang warna putih gitu. Tapi nanti ya bakal kita lihat sih, kalau masing-masing lighting kita pake satu aja gitu. Silver aja atau putih aja gitu bakal kita bandingin sekaligus nanti. Oke. Untuk yang pertama ini, aku bakal langsung tester aja payung studio yang warna hitam, yang dalemnya silver untuk jadi video. Hayuk. Oke, ini adalah pencahayaan dengan payung warna hitam. Payung reflektor, yang dalemnya itu orna silver, bisa mantul gitu. Dan posisi payungnya sendiri itu pas banget ya, 1,5 meter di depanku. Karena kebetulan ruang ini sempit, jadi memang cuma bisa 1,5 meter doang gitu. Seperti biasa aku menegesin, kalau aku tuh cuma pake lampu 20 watt, jadi itu kecil banget. Kalian tuh bisa nyesuainya sama nanti kebutuhan kalian. Jadi gak terpatok 20 watt aja gitu. Karena single lamp holder Socrates itu sendiri itu mampu kok sampai lampu yang ukuran itu 40 watt gitu. Jadi ya gak ada batasan untuk lampu lah, terserah kalian. Ya ada sih 40 watt itu. Dan gini ya hasil percayaannya dengan payung yang warna hitam. Kayaknya dari tadi, kalau aku gak record gak ada suara motor loh. Ini kok jadi banyak suara motor? Oke, ini adalah hasilnya. Dan pas belakang depan aku, nanti bakal aku ubah posisinya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, sekarang kita ubah dulu ke sebelah kiri. Hayo. Oke, sekarang payung hitamnya itu udah ada di sebelah kiri. Tepatnya ada di 30 derajat di depanku. Karena gak bisa mentok 45 derajat, ruangnya sempit banget jadi gak muat. Dan maksimal cuma 30 derajat. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kita masih bisa tester aja. Gini ya hasil percayaan dengan payung hitam yang tadi udah kita coba di depanku. Sekarang ada di sebelah kiri. Kira-kira hasilnya begini. Kayaknya aku gak perlu lagi sih tes sebelah kanannya. Karena hasilnya bakal sama aja. Bisa kalian lihat ya, disini, wuh keras banget sih ini. Nih, percayaanku dari sini itu kayak keras gitu. Bayangannya. Dan disini jadinya gelap banget. Ya kak? Jadi gelap banget. Itu sih kayaknya pengaruh dari saya ini sih kayaknya. Karena cuma ini doang aku hidupin. Aku gak hidupin apa ruangan, BTW. Jadi cuma itu doang, bener itu doang. Ya kira-kira hasilnya beginilah gitu. Oke. Itu aja sih mungkin pengetesan untuk payung hitamnya. Dan sekarang langsung aja aku ngetes payung awara putih. Hayo. Ternyata gini ya, hasil menggunakan payung awara putih. Wah, gila. Ini sih masih kurang terang ya. Kurang terang banget. Bahkan, uh open kameranya kayak panas ini. Dan, udah lah. Mungkin kita tinggin aja exposure-nya. Nanti bakal kita normalin lagi. Kira-kira hasilnya gimana ya. Oke. Aku tinggin dulu ya exposure-nya. Ntar. Ini mentok. Di open camera udah maksimal paling segini. Ini kalau pake lighting yang warna putih dan exposure-nya dimentokin. Bisa kalian lihat? Karena aku pake lampu apa, rumah biasa yang si R.I. nya itu gak nyampe 90. Muka aku itu kayak warna hijau gitu. Iya gak? Kayak warna hijau. Ya, jelek banget. Itu kalau pake payung putih sebagai reflektor. Bukan sebagai diffuser. Aku kali ini pake reflektor. Dan ini exposure paling tinggi. Kalau tadi sih aku pake payung hitam. Explosor-nya itu segini. Aku masih inget. Ntar. Sambil. Tidak, belum. Ya, segini. 0,67. Segini ya exposure-nya. Tadi pake payung warna hitam. Sementara kalau pake payung warna putih. Reflektor ini payung warna putih. Ini aku full-in sampai plus 2 EV. Gitu. Jadi ya segini nih. Kayak gini hasil kalau pake payung warna putih. Lampunya tetap sama. Dan tingginya tetap sama. Sama-sama 1,5 meter di depanku. Pas. Abis ini aku bakal nyoba di sebelah kanan. Karena tadi yang hitam kita udah nyoba di sebelah kiri. Dan yang putih bakal aku coba di sebelah kanan. Dan jaraknya masih sama kok. Masih sama-sama 1,5 meter. Oke. Kita skip. Langsung aja kita tes ke sebelah kanan. Oke. Kira-kira gini ya hasil dari payung putih di sebelah kanan. Ini ada di sekitar 25 derajat. Nggak sampai 30 derajat. Kalau tadi sih 30 derajat ya. Tapi kalau ini nggak. Ini sekitar 25 derajat doang. Karena memang ruangnya itu nggak cukup sempit banget. Oke. Jadi gini hasilnya. Dan ini pake exposure yang paling tinggi tadi. Yang udah aku tunjukin. Kalau aku paling rendah. Ah nggak. Nggak paling rendah sih. Kalau aku pake yang hitam. Kira-kira begini. Segini. Ntar. Min 67. Nah. Kira-kira segini. Tadi exposure yang tadi aku pake gitu. Di payung warna hitam. Kalau di payung warna putih. Jadinya bakal gelap banget kayak gini. Dah. Kira-kira begini ya. Hasil dari payung putihnya. Sekarang. Aku pake lighting berduanya aja. Biar bagus gitu. Oke. Aku hidupin dulu. Lighting warna hitamnya. Oke. Ini menggunakan dua lighting. Yang warna hitam ada di sebelah sini. Dan yang warna putih ada di sebelah sini. Sebenarnya ini sih. Berpengaruh kecil ya. Yang warna putih disini. Kalau kalian lihat disini cocok banget ya. Yang hitam itu dijadiin sebagai key light kalian. Dan kalau yang warna putih itu mungkin sebagai key light. Karena kalau kita warna hitam doang yang kita pake. Ini kita matiin. Bisa kalian lihat. Cahanya itu keras banget. Nih. Bagian bayangan sini tuh keras banget gitu. Tapi kalau lampu yang putih itu. Kita hidupin. Lampu di payung putih itu kita hidupin. Dia bakal sedikit ngebantulah gitu kan. Jadi gak terlalu keras cahayanya. Nah. Gitu sih. Kayaknya kurang lebih ya begitu. Jadi kalau kalian mau pake pencahayaan. Dengan payung warna putih. Ya kalian tuh harus pake exposure yang tinggi. Tapi kalau pake payung warna hitam. Itu gak harus tinggi. Cuma kalian tuh harus menanggung konsekuensinya. Dia tuh bakal keras. Hard gitu. Jadi bayangan kalian tuh bakal keliatan jelas. Sebenarnya sih tadi seharusnya keliatan jelas ya. Di belakang. Kalau background ini gak warna hitam. Sementara background di belakang ini kan warna hitam. Jadi dia gak keliatan bayangannya gitu. Sementara warna putih mungkin tadi gak terlalu keras bayangannya. Karena ya hasil cahaya yang dihasilin dari payung putih. Dari pantulan payung putih itu bisa dibilang soft. Lembut. Sementara hasil pantulan dari yang payung hitam. Itu yang warna silver itu. Itu hard. Keras gitu. Jadi dia langsung nyerang. Dan sementara kalau kalian tau. Posisi aku sekarang. Itu. Itu. Sebelah kiri. Terang banget. Asli. Terang banget. Jadi silap sih sebenarnya. Temen aku tetep paksain aja. Untuk buat konten gak apa-apa. Sebenarnya sih aku jarang ya. Tempatin ini terlalu deket kayak gini. Tapi buat konten kali ini aku tempatin tuh agak deketan. Karena kalau kalian ngeh. Aku di dua video terakhir ini gak pake meja. Sama sekali gak pake meja. Karena ruangan ini tuh lagi aku bedah. Wah kemarin tuh berantakan banget. Hancur. Jadi mejanya tuh lagi aku singkirin. Ya gitu deh. Oke. Mungkin sekian aja ya video kali ini. Semoga dengan aku bandingin dua payung ini tuh bisa bermanfaat buat kalian. Seperti biasa buat kalian yang ada saran, kritik, request, ataupun mau tanya-tanya. Langsung aja kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Aska. Ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.